Sedikit dong soal sidang sakatatal kemarin, kan kasus PINI juga bergulir juga gitu. Gimana mungkin Pak Otom menanggapinya? Sebenarnya sidang sakatatal itu sangat memperhatikan sekali. Karena di samping saat sakatatal sendiri telah berhasil, telah memkonfirmasi. Telah memkonfirmasi keterangan-keterangan dari enam pembangun PKI yang dulu terpidangan. Mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disini. Nah itu kejadian memang 2006. Jadi bagi saya saya pikir, ya itu menjadi koreksi lah. Buat pihak pendidik ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Dan seperti yang saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, Tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangkan oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya. Karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan bukti-bukti adanya. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ini, berkali-kali ya, bahwa sebenarnya, sebenarnya, kalau kita mau konsisten, bahwa ternyata kan semua terpidangan ini kan tidak pernah didampingi penyacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan, di polisi, ya, tanpa ditawarkan penyacara, tanpa ditampingi penyacara, itu adalah batal itu berita acaranya, dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap atau tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, atau 15 tahun, maka berita acaranya itu harus batal, dan dia harus dibebaskan. Ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Ruth. Miranda Ruth itu adalah seorang bernama Miranda, berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan jadi ini, padahal ketika itu dia tidak diberikan, dan ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi penyacara. Nah, ini sekarang, hal itu telah diadopsi oleh kuhab kita, Miranda Ruth sini. Jadi kalau dilihat di TV-TV kan, ada di pilih-pilih kriminal. Kalau ditangkap orang, dia tanya, Eh, saya tangkap kamu. Kamu boleh diam, ya. Karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih, adalah bisa memberatkan kamu. Kamu berat di dampingi penyacara, itu terhadapnya. Nah, di kuhab kita juga seperti itu. Pasar satu-satu yang terkuhab, menjelaskan bahwa setiapun di penyidikan, orang menawarkan advokat kepada keras anggar. Itu ceritanya. Jadi, saya pikir berasarkan ini saja, menurut saya, kalau Mahkamah Agung konsisten, Mahkamah itu akan dibebaskan. Itu poin utamanya. Nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dimaksan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi, tanpa dia dampingi penyacara, ya, meskipun, ya, meskipun, bahannya gini, polisi dia tidak diperiksa, dia tidak dampingi penyacara, tapi di pengadilan dinampingi. Tetap saja dia harus batang. Bekang, congkung. Itu perlu diberi sampaikan dari masyarakat. Supaya tahu kalau dia diperiksa besok, dia berhak punya penyacara. Dan polisi wajib menawarkan itu kepada seorang. Dia tidak boleh mengatakan, kalau dia kita tawarkan itu, itu tidak. Dan terhadap yang ancaman lima tahun, walaupun orang itu bilang, nggak mau penyacara, dia harus, tidak ada uang saya untuk bayar penyacara, dia harus cari penyacara. Karena negara wajib memberikan betul pukul cuma-cuma kepada tersama.